Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali bersama saya di DR TV dalam kesempatan kali ini saya mau menunboxing sebuah headset murah dengan harga 30ribuan yaitu lebih tepatnya 35000 Nah bagaimana headsetnya sih Apakah hasilnya sesuai dengan kata penjual yang katanya basnya itu sangat kenceng guys eh basnya itu seperti headset pada harga 50ribuan ke atas Hai tapi itu kata penjualnya ya guys jadi saya tidak bisa menjamin apakah headsetnya itu bener-bener kenceng atau tidak nah bagi kalian yang penasaran silahkan kalian tonton video ini sampai habis jangan di skip-skip dan like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka komen jika kalian ingin request dan juga share ke teman-teman kalian bisa biar kita sama-sama terhibur dan juga mendapatkan informasi yang bermanfaat baik kita mulai videonya let's check this out untuk sen pertama kali yang saya simulkan dari headset ini adalah headset ini tidak terlihat seperti headset tapi seperti headset GPL yang asli ya intinya ya yang ori seperti dan untuk tampilan depannya sendiri sudah bisa kalian lihat yaitu ada foto cewek make headsetnya dan juga ada gambar headset gede dan tampilan belakang juga ada tulisan base quality nya yang cukup besar dan di depannya juga ada tampilan eh maaf atau ada logo GPL yang cukup besar tadi bagian bawah juga ada fitur-fiturnya yaitu voice remainder untuk percakapan ya untuk percakapan apabila kalian ingin cat kali voice note silahkan kalian pakai headset ini karena dijamin akan sangat enak dibanding kalian pakai HP doang pakai speaker HP mengandalkan speaker HP itu disini akan lebih jelas dan kalau kalian pakai mikrofonnya pun akan lebih enak untuk di samping kanan kirinya ada tulisan gede-gede ada tulisan yang satu itu high bass dan juga yang satu ada tulisan smartphone farplux dan menurut saya dengan harga 35 ribuan kalian bisa mendapatkan headset yang lumayan cukup menarik sih jadi kenapa tidak gitu kan jadi bagian belakangnya itu tertera tulisan base quality yang kemungkinan artinya itu terbaik dari semua headset KW bagian bawahnya juga ada spesifikasi-spesifikasi yang bisa kalian lihat dan juga ada diatasnya juga ada grafik yaitu grafik-grafik apa bagi kalian yang tahu ini grafik apa silahkan kalian komen dibawah supaya teman-teman kalian yang lain yang lihat video ini bisa tahu juga itu grafik apa soalnya saya tidak tahu guys itu grafik gunanya untuk apa dan itu aja juga ada beberapa keterangannya yang tidak saya bisa mengerti ya di bawah itu ada seperti yang sudah saya jelaskan ya di bawah itu ada spesifikasinya yang bisa kalian baca sendiri dan itu cukup banyak ya spesifikasi dari speaker maaf spesifikasi dari headset yang murah ini dan untuk sensibilitasnya ini sampai 108 DB untuk tipenya sendiri stereo headphone nih yang artinya ini adalah headphone atau headset yang stereo frekuensinya bisa lebih sampai 20hz sampai 20.000 has yang artinya itu cukup rasa untuk frekuensi manusia karena frekuensi manusia normal kan kalau kita belajar fisika tentunya kita tahu bahwa frekuensi manusia yang bisa didengar oleh manusia itu sekitar 20hz sampai 20.000 has dan untuk bagian paling bawah spesifikasinya tertera berbuk type itu tab C combo yaitu tiga setengah milimeter stereo Hai di bawahnya juga ada kode maaf ada barcode dan dibawahnya juga ada made in China yang artinya ini produk dari China Hai dan di atasnya juga ada tulisan just enjoy yang artinya hanya untuk bersenang-senang saya buka 123 pas pertama saya pegang di sini saya merasa ada plastik yang cukup solid plastik yang cukup tebel dan untuk melindungi headset tentunya ini cukup aman guys kalian banting-banting juga tapi maaf karena ini produk 35.000an Jadi kalau kalian banting tentunya akan rusak ya jangan dengerin kata saya yang tadi nyuruh kalian untuk membanting-banting headset ini dan untuk headsetnya sendiri kabelnya terbuat dari serat nilon yang kalau di di gesek-gesek itu kuat banget elastis dan juga kuat tentunya kabel ini juga enggak gampang jatuh guys karena kebanyakan serat nilon itu kan halus jahat saking halusnya itu jadi gampang untuk jatuh dan untuk kepala spekernya saya sangat menyesuaikan bentuk telinga karena bentuknya menyerupai lubang telinga manusia headset ini kalian bisa pakai berlama-lama karena nyaman dibakai dan juga menyesuaikan bentuk untuk telinga kalian dan untuk kabelnya sendiri menurut saya cukup panjang dan juga sangat kuat Hai terima kasih udah nonton video ini see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini